Guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para pendeta, terutama para istri pendeta, guru, penatua, para pelayan gereja, asosiasi pendeta Indonesia Popo Barat, menggandeng Yayasan Gafia, Yayasan Kaumi, dan Tami Ministerai Indonesia, menggelar Seminari Khusus Wanita Women of Destiny dengan tema temukan tujuan Tuhan kenapa Anda ditakdirkan menjadi wanita. Seminar Khusus Wanita yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pendeta Indonesia Popo Barat, Yayasan Gafia, Yayasan Kaumi, dan Tami Ministeri Indonesia, berlangsung di salah satu hotel di Manokwari. Mengambil tema temukan tujuan Tuhan, kenapa Anda ditakdirkan menjadi wanita, acara pembukaan seminar turut dihadiri asisten tiga setda Popo Barat, Perwakilan Tim Penggerak PKK Provinisi Papua Barat, Ketua Dharma Wanita Provinisi Papua Barat, Perwakilan Dharma Wanita Kabupaten Pegunungan Arfak, dan para pendeta-pendeta dari denominasi gereja di Kabupaten Manokwari. Dalam khutbah seorang pembicara dari Afrika, Ankiya Van Der Merwe, yang mengambil perikop pembacaan firman Tuhan dari Matthew 11, ayat 28 yang dikatakan bahwa, Ankiya menjelaskan bahwa Yesus berkata, misteri kerajaan Allah tidak hanya diberikan kepada mereka yang bijak menurut dunia, tetapi hanya disingkapkan kepada mereka yang dipilih secara langsung oleh Putra Allah. Kita melihat sebelum ayat 28, Yesus berkata bahwa misteri kerajaan Allah tidak hanya diberikan kepada mereka yang bijak menurut dunia, tetapi hanya akan disingkapkan kepada mereka yang dipilih secara langsung oleh Putra Allah. Yang dipilih oleh Yesus Kristus. Amen. Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan asisten tiga set-up Provinsi Papua Barat, Raymond Yap, menyampaikan seminar wanita Women of Destiny memiliki hakikat yang penting dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan, yaitu meningkatkan kualitas mental, spiritual, serta keimanan dan ketakwaan bagi perempuan Kristen di Provinsi Papua Barat. Melalui implementasi misi ke-9, yaitu memperkuat kualitas kelepunan antarumat beragama dan mewujudkan kondusivitas daerah, maka pemerintah Provinsi Papua Barat telah berkomitmen dan berupaya keras untuk mewujudkan pembangunan yang berkadilan dan inklusif dalam semua aspek pembangunan daerah secara seimbang dan harmoni, serta bertahap dan berkelanjutan, termasuk pembangunan di bidang keagaman atau pembinaan mental, spiritual, umat manusia, dan pemberdayaan, serta peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi Papua Barat. Ketua DPD Asosiasi Pendeta Indonesia, API Provinsi Papua Barat, Pendeta Iyai Otja, Jeremia dalam sambutan menyampaikan, sejarah singkat berdirinya API pada bulan Oktober 2002 lalu. Melalui seminar ini, Asosiasi Pendeta Indonesia ingin meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para pendeta, terutama para istri pendeta, guru, penatua, para pelayan gereja, agar mereka bisa menjadi wanita-wanita yang berkualitas. Nah karena itu, sebagai implementasi dari visi dan visi Asosiasi Pendeta Indonesia, DPD Papua Barat, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para pendeta, maka pada hari ini dilaksanakan seminar khusus wanita-wanita, terutama istri pendeta, majelis, penatua, guru-guru sekolah hidup, para pelayan gereja, supaya mereka boleh menjadi wanita yang berkualitas. Ketua Panitia Penyelenggara Febelina Wondiwoi menjelaskan, kegiatan yang diikuti sebanyak 200 peserta ini bertujuan membangun persekutuan kasih dan persaudaran sejati, serta persatuan dan kesatuan di antara kaum wanita Kristen, serta lintas denominasi gereja. Membangun persekutuan, kasih dan persaudaran sejati, serta persatuan dan kesatuan di antara kaum wanita Kristen lintas denominasi gereja. B, membangun pemahaman atau cara pandang kaum wanita tentang tujuan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan berdasarkan kebenaran firman Allah. C, membangun karakter dan perilaku kaum perempuan secara positif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta panggilan yang telah dipercayakan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Kegiatan seminar khusus wanita, Women of Destiny, yang rencananya berlangsung selama tiga hari ini dibuka oleh asisten tiga setda Papua Barat dengan ditandai pemukulan tifa dan penamatan tanda pengenal pada peserta seminar khusus wanita. Tes Sapatikawa mengabarkan 1, 2, 3 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.